selamat datang di paradise dan ini panas sekitar 34 derajat kayak gitu sama seperti di Bali dan panasnya menteter aku nunjukin ini dia atribut kita selama kita berjemur ada moisturizer, moisturizer pokoknya semua moisturizer dan kayak yang SPF untuk kulit, ada yang kalau misalnya kalian lihat yang SPF 6 itu itu punya Simon karena dia gak pengen yang 30 atau yang 50 karena dia pengen dapet kulit yang brown yang coklat, begitu pun juga dengan aku, aku selama beberapa hari ini dari mulai awal datang sampai dengan sekarang, aku berjemur terus karena aku pengen dapet kulit yang terbakar matahari teman-teman karena apa? karena di Inggris itu kalau misalnya kalian terbakar matahari itu tandanya kalian dari luar negeri, kalian sudah berlibur dan kalian menikmati hidup serta matahari, jadi buat kalian yang berkulit sawah matang berbangga lah, karena di belahan bumi bagian lain mereka sangat mengidam-idamkan kulit yang coklat ini ada kalau misalnya kalian lihat ada bule-bule itu kan kulit-kulitnya itu kayak berminyak-berminyak kayak gitu itu mereka pakai yang kayak gini pakai oil spray buat berjemur jadi kelihatannya meskipun mereka kecoklatan kulitnya karena sinar matahari tapi gak butek ya karena mereka menggunakan produk-produk seperti ini aku pengen nunjukin Simon dia lagi ngeliatin aku ngomong cuman karena dia lagi seksi jadinya gak bisa aku syuting sebelah sana aku tutupin aja ya kayak gini ya wiii 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 baby wuuu that's a big root liat tuh Simon wiii hitamnya rek rek ada yang bisa nebak saat ini berapa cuaca berapa celsius di Spanyol 40 derajat 40 derajat celsius kalau misalnya di kita kan di Bali tuh paling 3 4an kayak gitu ini 40 derajat dan ini sudah mau musim dingin ya Allah sampai meter-ter gini panasnya baby what you doing spraying some juice what you call that juice juice itu buat SPF kayak gitu biar tidak terbakar kulitnya dan kita mau ke where we going darling kita mau ke bawah we're going for a little exploration alright wuhuu tapi nanti kita bakal jalan di jalan yang berbeda karena Simon bakal motong jalan aku gak motong jalan karena apa karena aku pakai sendal aku lupa bawa sepatu jadi aku lewat sana aja baby i think i will walk different road see you soon i love you dia mau lewat jalan sana karena dia pakai sepatu aku pakai sendal jepit dia pakai yang dia pakai jalur yang mungkin teman-teman tahu ya yang jalur yang terjal itu jadi aku lebih baik cari amin cari amin cari aman aja lewat jalur sebelah sana yuk kita explore kebun yang baru ini gate nya ini apa sih namanya tuh aduh apa sih pintu gerbang utamanya dan kenapa aku ngambil ngambil shoot atau ambil video ini karena aku mau bilang sama kalian kalau ini yang bikin adalah Simon mungkin kalau misalnya kalian bisa explore lagi video-video aku yang tahun lalu kalian bisa lihat bahwa yang bangun ini adalah Simon jadi dia pakai tangan dia sendiri kita beli kayunya sendiri kemudian Simon yang pasang-pasang semuanya jadi memang dia yang bikin sendiri ini jalan juga jalan pribadi ya jalan pribadi lahan yang di atas juga masih lahannya kita jadi ya kita sebut rumah ini Kasalapal Mas kita lewat sini aja ya temen-temen karena kalau lewat sana aku nggak sanggup karena pakai sendal jepit jadi kita lewat jalur yang mudah dilalui oleh sendal jepit lewat sini kita menuju ke aduh lupa bawa kacamata lagi ya Allah gimana nih ya aku mendengar suara-suara lebah mendengar suara-suara lebah ya udah nggak apa-apa kita pelan-pelan aja ini meskipun jalurnya seperti ini juga cukup terjal ya soalnya aku pakai sendal jepit salah sih aku bawa sepatu tapi sepatuku itu sepatu buat perjalanan traveling jadi nggak cocok kalau dipakai kesini jadi nggak cocok dipakai kesini ya udah kita sambil santai-santai aja menuju ke kebun ini buah Nispero Nispero biasanya ada Pak Adrian yang biasa bersih-bersih atau mengaliri tanaman Pak Adrian yang biasa bersih-bersih tapi semenjak pandemik atau lockdown ini memang susah ya segala hal memang susah karena kalau disini lockdown tuh memang bener-bener lockdown nggak seperti di kita di kita kan lockdown tapi masih bisa masih adalah bisa kesana kemarinnya kalau disini nggak bisa teman-teman harus bener-bener di lockdown gitu kecuali kalau misalnya bener-bener esensial banget kalian memang penting banget pekerjaan kayak dokter kayak gitu-gitu yang memang mengharuskan kalian harus keluar baru diizinkan kalau misalnya nggak ya kalian harus stay di rumah nah aku kan lewat jalur sini Simon lewat jalur sana kedengeran nggak dia potong-potong kayak rumput gitu dia potong-potong rumput wah ini tumbang nih sampai udah kering gini pokoknya semenjak pandemik ini nggak seurus deh teman-teman kasihan yaa no fruit no fruit no fruit nggak ada buah teman-teman biasanya kan wuuu banyak sekali baby lemon cuman lemon aja beberapa lemon biasanya kan wuuu banyak sekali yaa no fruit why because it's all gone it's been and gone because it's all gone because it's all gone it's all gone darling yaa nggak ada manga no mango darling i don't know no yang mango you're gonna make me walk all the way down there to see no i think we just go to supermarket and buy some yang mango kayaknya kita nggak kebawah sana deh teman-teman i can go and look if you want no i'm fine i can go and look oh Simon mau lihat mau nyariin mangga muda sebenarnya aku bilang nggak usah nggak usah nyari tapi dia bilang yaudah dia bilang aku carikan daripada kita cari di kebun bawah mending kalau misalnya ketemu ya kalau nggak ketemu capek-capek lebih baik kan beli di supermarket oh dia pergi kebawah deh ini udah nggak ada apa-apa ini spero nya juga udah nggak berbuah udah habis terbengkalai buah-buahan yah sedih udah biar Simon aja yang kebawah Simon aja yang kebawah nyari tanaman eh nyari tanaman nyari buah careful kita tunggu disini aja ya nggak ada buah itu sisa-sisa keranjang jalan utama sebelah sana mungkin kalau temen-temen pikir kok ini di gedu eh di gunung gitu jauh apa nggak dari kota temen-temen ini hanya 20 menitan ke town ke pusat kotanya jadi 20 menit ke pusat kota 20 menit juga kalau misalnya kita mau ke Sierra Naifada bukan 20 menit sih sekitar 1 jam ke Sierra Naifada atau yang biasa buat ski-ski kayak gitu buat ski-ski oh ini seperti yang kalian lihat keranjang-keranjang buat buah biasanya kalau panen buahnya ditaruh disini dan kita kirim ke supermarket tapi berhubung tidak ada buah jadi terbengkalai seperti ini ah temen-temen kalau di Indonesia ini dijualin ya yang kayak gini ya daripada nggak dipakai biasanya dijualin temen aku kan ada yang jual buah tuh dia jualin pertama kali dia pindah kesini dia tuh seneng mengeksplor dan naik-naik pegunungan jadi tetangga-tetangga yang di atas-atas sana tuh dia tuh menyambangi katanya dan kalau misalnya kalian lihat ya yang aku tunjukin pernah tunjukin juga tuh rumah-rumah di atas gunung sana tuh aku tuh ngeri kalau misalnya Simon kan ngajakin ayo kita eksplor naik-naik ke atas gunung tapi temen-temen naik ke atas gunung pegunungan terus naik mobil tuh rasanya tuh aduh bayangin di bawah tuh jurang-jurang kayak gitu aku tuh nggak sanggup masih ngeri-ngeri gitu nah Simon cerita katanya pertama kali dia pindah kesini tuh dia eksplor semuanya naik gunung turun gunung pokoknya dia happy banget pada saat dia pindah kesini dia sempat tinggal disini dua setengah tahun atau lima tahun gitu aku nggak inget purchase-nya dan ya dia eksplor kalau misalnya temen-temen pengen tahu juga eh kapan dia beli rumah ini rumah ini sekitar sepuluh tahun atau lima belas tahun yang lalu kalau nggak salah ya pokoknya sekitar segitu dia beli dan dia beli rumah ini tidak dari uang orang tuanya tidak dari warisan atau dari yang kayak gitu-gitu uang dingin enggak tapi karena dia bekerja dia cerita dia umur empat belas tahun tiga belas tahun tuh udah mulai bekerja temen-temen dia bekerja jualan bukan jualan nganter-nganterin nganter-nganterin susu ke rumah-rumah orang terus nganter-nganterin koran dia masih kecil katanya 13 tahun 14 tahun tuh musim dingin dia jam lima subuh dia naik sepeda dia kirim-kirim sebelum dia berangkat sekolah jadi memang dia orangnya nggak manja nggak pernah minta sama orang tua dia bilang dari aku kecil tuh dia nggak pernah minta dia bekerja keras buat dirinya sendiri dan dia happy sampai dia kuliah pun dia bayar semuanya sendiri ya memang pekerja keras sih jadi nggak nggak hanya jadi nggak hanya meminta-minta kayak gitu aja jadi memang dari kecilnya sudah sudah dilatih untuk bekerja mendapatkan uang dari bekerja keras bukan dari warisan tapi kalau misalnya temen-temen yang dapat warisan ya rejeki ya kita juga nggak bisa nolak tapi namanya jalan hidup orang beda-beda ada yang harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil ada yang sudah dari kakek neneknya sudah tajir duluan atau sudah dapat rejeki warisannya semua kita syukuri semua ada jalannya masing-masing dan makanya kenapa Simon tuh bangga banget sama rumah ini karena dia nabung dia membangun rumah ini untuk istirahat kalau misalnya lagi jenuh-jenuh karena ya jadinya aku juga sempet bilang gini sama Simon ayo dong kita jual aja rumah ini nanti kita beli di Bali atau beli di Indonesia bagian mana kek gitu tapi tapi aku nggak tega karena Simon tuh membangun rumah ini tuh memang bener-bener karena dia cinta banget sama rumah ini dan gimana ya kayak kayak dia tuh ngurusinnya tuh bener-bener ngurusin banget dia happy banget sama rumah ini jadi aku tuh kayak nggak tega gitu jadi biarin ajalah dia menikmati hasil kerja kerasnya dia kita sebagai istri yang mendukung aja mendukung mendoakan kemudian ngikutin dia kemana dia pergi dia happy istri happy iya nggak sih istri happy dia juga happy jadi yang sekarang ada kita nikmati kita syukuri ini dari Allah datangnya semua punya Allah cuman Allah memberikan jalan melalui suami aku untuk aku juga nikmati jadi Allah bisa memberi Allah bisa mengambil Allah bisa memberi Allah bisa mengambil jadi selama Allah memberi kita harus bersyukur Alhamdulillah berterima kasih sama Allah pokoknya ini semua Allah aja ini hanya titipan pokoknya kayak gitu dan aku sharing seperti ini biar kalian juga merasakan atmosfer yang ada di Spanyol pegunungan yang ada di Spanyol seperti ini semen udah datang tuh what you got darling nothing what is that mango yeay thank you sweet heart wiii dapet manga thank you baby udah lagi shoting-shoting dia tuh ya nggak pernah motoin aku tau nggak dia tuh nggak pernah motoin istrinya nggak pernah videoin istrinya motoinnya tuh motoin pemandangan motoin yang aneh-aneh tapi istrinya nggak pernah difotoin coba di HP-nya aja tuh ya wallpaper-nya tuh bukan foto istri foto anjing-anjing foto kucing-kucing sampai aku tuh pernah bilang gini kamu tuh sebenernya sayang nggak sih sama aku sampai fotonya kan kalau pria-pria lain tuh kan salah satu foto pernikahan gitu ya dia nggak dia foto-foto yang nggak jelas aja jangkrik gitu baby standing there I will take a picture marah-marah karena katanya Simon mereka nggak memperhatikan atau membersihkan bener-bener tuh katanya nggak nggak dibersihkan nggak dirapihkan Simon marah-marah Simon bilang kok kenapa ya udah kita bayar tapi mereka nggak nggak look after mangga di bawah sana ada mangga wih capek 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 guys jalan-jalan temen lagi ngambil mangga tapi jangan turun lah butuh what is that who mangga thank you darling yeeeh mangga wow show me wow it's a big one fresh let's go nyampe guys dan semen langsung bersihin rumputan aku masih capek mau liatin juga manggahnya seperti ini nanti kita bikin rujak ya aduh sebab ini gak ada capek-capeknya pak istirahat pak istirahat pak